Pemirsa tradisi Ziarah Kubro Ulama dan Awliya Palembang Darussalam berpotensi meningkatkan geliat ekonomi masyarakat. Lantaran jemaah yang hadir mengikuti Ziarah Kubro juga datang dari luar kota bahkan luar negeri. Hari ketiga atau hari puncak dari tradisi Ziarah Kubro Ulama dan Awliya Palembang Darussalam diiringi dengan antusias dari jemaah yang hadir hingga ribuan. Jemaah dari berbagai daerah juga dari luar negeri berdatangan untuk mengikuti Ziarah Kubro. Dikatakan oleh PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa dengan datangnya tamu atau jemaah dari luar daerah ke kota Palembang akan semakin menggeliatkan perekonomian masyarakat di kota Palembang. Di samping itu kegiatan ini juga menjadi destinasi atau objek wisata religi yang ada di kota Palembang khususnya. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini menjadikan Palembang sebagai kota wisata internasional yang bernuansa religi. Di beberapa negara, pertama ini akan menggeliatkan perekonomian kota Palembang di samping itu menjadi destinasi dan objek wisata. Bagi wisata diri ini yang ada di kota Palembang khususnya, tentu itu kita ikuti secara sesama kegiatan Ziarah Kubro pada dari ini. Rangkaiannya mereka nanti sore katanya diajak turmusi juga, yang dari luar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!